Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Hoirudin 70 channel Teman-teman sekalian bagaimana kabarnya Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal amin Baik teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Kami akan menyampaikan sharing Bagaimana cara pembuatan Spin button Sekaligus bagaimana menggunakan Follow up untuk Membuat laporan Dari data yang sudah ada Follow up ini digunakan Dalam format Excel ya teman-teman sekalian ya Jadi biasanya kita membuat laporan Misalnya laporan daftar nilai Yang berasal dari data Yang sudah ada Di Excel kita Bagaimana cara pembuatan spin button Dan penggunaan follow up Ikuti video ini sampai selesai Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan teman-teman subscribe dulu Dan tekan tombol lonceng Agar tidak tertinggal dengan informasi yang ada pada video kami Baik teman-teman sekalian Saya mempunyai file Yaitu daftar nilai ya teman-teman ya Daftar nilai ini akan kita laporkan kepada orang tua Dengan data-data nilai seperti ini Ya kita laporkan dengan format seperti ini laporannya Nah ini harus kita isi secara otomatis Dengan menggunakan vlog up Nah teman-teman sekalian Untuk menggunakan vlog up Kita harus mempunyai spin button dulu ya teman-teman ya Baik untuk mendapatkan spin buttonnya Kita harus mengaktifkan developer Ya teman-teman ya Caranya kita klik file Di bagian kiri atas ini Kemudian di bawah ini ada more option Kita klik more option Kemudian di sini ada option Kita pilih saja option Kemudian di sini di dalam jendela Ada customize ribbon Kita pilih customize ribbon Nah di bagian kanan Ini ada developer Belum di checklist ya teman-teman ya Kita checklist saja ini developer Oke klik developer Kemudian ok Baik teman-teman Sekarang sudah ada menu developer ya Di atas ini ya teman-teman ya Nah sekarang kita klik di sheet laporannya Kemudian kita pilih developer Nah di sini ada insert ya Kita klik insert Lalu kita pilih di sini spin button Nah kemudian kita taruh di sini ya teman-teman ya Spin buttonnya Oke Taruh di sini Ya besar Nah kemudian kita pilih salah satu kolom Yang nanti akan kita gunakan untuk menampilkan halamannya Atau nomor urut siswanya Ya di sini ya di L6 ya Ini L6 ya teman-teman ya L6 ya kita beri tanda lah Kita urutnya kita perbesar nanti Kemudian kita beri tanda kotak Kita ingat-ingat ini L adalah L6 Nah teman-teman sekalian Selanjutnya kita akan atur spin button ini Kita klik kanan spin buttonnya Kemudian kita gunakan format control Ya di sini masih tertulis minimum value nya 0 ya Kita ganti dengan angka 1 Kemudian maksimum value nya ada 30.000 Terlalu tinggi Murid kita tadi hanya ada 33 ya Anggap aja kita tulis di sini 50 lah Kemudian sel linknya ini kita klik di sini Kita klik L6 tadi di sini L6 kita klik di sini Ya kemudian kita silang saja Setelah itu sudah tertulis ini L6 Kita klik OK Kita bisa klik halaman kedua Ya siswa nomor 2 siswa nomor 3 dan seterusnya Ya ya oke Selanjutnya kita akan isi nama siswa Sesuai dengan halaman yang ada di sini Ya ini halaman 1 nomor 1 Siswa nomor 1 Kemudian nomor induk siswa nasionalnya Kemudian nomor induk sekolahnya Selanjutnya adalah angka nilai-nilainya Ya kita lanjutkan ya teman-teman ya Kita memasukkan nama Ya kita klik aja di kolom nama di sini Ya atau kita klik di atas Ya untuk memasukkan nama kita klik saja di atas Kita langsung klik sama dengan Ya Vlog up ya Vlog up Ya disini sudah terketik vlog up Kurung buka ya teman-teman ya Kurung buka Nah yang pertama diminta adalah Log up value Log up value itu adalah kolom tadi Yang L6 tadi kita klik di sini teman-teman Klik Kemudian kita beri tanda koma Selanjutnya adalah table array Table array itu adalah daftar nilai Ya kita Apa Dari sheet daftar nilai kita block saja Ya Semuanya kita block Ya oke Sudah di block teman-teman sekalian Setelah itu kita beri tanda koma Nah yang akan kita masukkan tadi adalah nama ya teman-teman Nama itu ada di sini Di kolom yang keempat teman-teman Nah ini kolom yang keempat kita klik keempat Kemudian kita masukkan Kita ketikan false Kurung tutup Selanjutnya enter Nah muncul ini peserta didik 1 teman-teman Kalau kita ini kita Kita klik Nomor 2 Maka yang muncul adalah peserta didik 2 Ketiga Ini muncul ketiga Dan seterusnya ya Selanjutnya untuk nomor Hindu Kita ulangi lagi ya teman-teman ya Vlog upnya Sama dengan vlog up Vlog up Kurung buka Ya Kemudian kita klik Vlog up value nya Vlog up value nya Kemudian koma Kemudian kita block Di sini semuanya kita block ya teman-teman ya Kita block semuanya Kemudian tanda koma Yang diminta tadi adalah Nomor Hindu Siswa Nasional Ada di kolom ketiga Kita ketikkan angka 3 Kemudian koma Kemudian kita ketik Fals Kurung tutup Dan enter Muncul Nomor Hindu Siswa Nasional Peserta nomor didik 1 Ketika kita klik kedua Maka dia akan berubah Ke peserta didik Nomor 2 Ya Selanjutnya Kita masukkan Nomor Hindu Sekolah Kita ulang lagi ya teman-teman ya Selesai teman-teman Untuk kelas ini sama ya Satu kelas Semuanya kita bisa ketikkan langsung Nama sekolahnya juga kita ketik langsung Selanjutnya kita masukkan Nilai siswa ya Setiap mata pelajaran Setiap muatan pelajaran ya teman-teman ya Ini muatan pelajaran ya Kita ganti Muatan Pelajaran Ya Kita ganti Ya kita masukkan ke kolomnya Ya kemudian Kita klik sama dengan Selok up Kita perbesar Selok up Kurung buka ya teman-teman Kemudian tabel row-nya Tabel row Lock up value-nya Ini kita klik Kemudian Kita beri tanda koma Kemudian kita masuk ke doktor nilai Kita block Di sini Sambil kita ingat-ingat teman Agama Ada di kolom kelima ya teman-teman ya Ada di kolom kelima Kita masukkan Kita koma Kemudian kolomnya 5 Kemudian koma Kita masukkan Fast Ya Kurung tutup Dan enter Kita sudah masuk nih teman-teman Ya Nah Bagaimana cara Meng-copy Ya Ke bagian bawah Kalau ini di-copy ke bawah Dia akan Berubah teman-teman Ya Tidak bisa ya Ya Caranya bagaimana Caranya kita kembali ke sini 92 ini Ya Ini L ini Kalau kita copy ke bawah Nanti L6 Akan berubah Jadi L7 Supaya tidak berubah Kita beri tanda dolar ya Di depan L Dan di belakang L Ini kita beri tanda dolar Di sini Kemudian table row nya Yang A ini Juga kita beri tanda dolar Yang huruf A nya Kita beri tanda dolar Kemudian Yang huruf P Ini juga kita beri Tanda dolar Huruf P Ya Ini kita beri tanda dolar Ya Ini untuk mempercepat saja ya Teman-teman ya Sekarang kita bisa copy Ke bawah Ya Kita copykan ke bawah Sampai ke Di sini Nah semuanya sama Ini 92 Kenapa teman-teman Karena semuanya ada Di kolom ke 5 Ya Semuanya ada di kolom ke 5 Seperti nilai agama Semuanya ada di kolom ke 5 Kita tinggal berubah PPKN dan seterusnya Ada di kolom ke 6 Dan seterusnya Sampai ke kolom ke 15 Ya Kita tinggal copy Kita klik saja di PPKN Di sini Di sini kita ganti angka 6 Ya kan Kita hapus angka 5 nya Kita ganti angka 6 Ya sudah berubah Kemudian sekarang Bahasa Indonesia Angka 5 nya Kita ganti angka 7 Dia ada di kolom ke 7 Matematika ada di kolom ke 8 Kemudian IPA ada di kolom ke 9 IPS ada di kolom ke 10 10 ya teman-teman Kemudian ini Ada di kolom ke 11 Kemudian ini Ini penelitian jasmani Ada di kolom ke 12 Muluknya ada kolom ke 13 Jumlahnya di kolom yang ke 14 Kemudian rata-ratanya ada di kolom yang ke 15 Selesai teman-teman Jadi ini semuanya sudah terisi Nilainya Terakhir untuk teman-teman Ini bonus ya teman-teman sekalian Kita tuliskan Angka 92 ini Menjadi huruf di sini Dengan menggunakan terbilang Dan terbilang harus sudah Ada di ads in Di excel teman-teman sekalian Kita tinggal klik saja Sama dengan terbilang Terbilang Kurung buka Kita klik kolomnya Kita enter Selesai teman-teman 92 Kita copy ke bawah Sudah Baik Nah ini tinggal kita print saja teman-teman Ini adalah untuk siswa nomor 1 Kalau kita mau nge-print siswa nomor 2 Kita tinggal klik saja Lanjutannya di sini Siswa nomor 2 Atau kita langsung klik Siswa nomor 30 Kita klik saja 30 di sini Akan muncul siswa nomor 30 Dan ini nilai-nilainya Dan langsung kita bisa print Baik Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman sekalian ya Saya rasa cukup sekian Terima kasih Sudah mendengarkan saya Dan Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Sampai jumpa lagi Pada video kami selanjutnya Dan Sukses Untuk Anda Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi